Intro Mauricio Pochettino selalu ada ruang untuk perbaikan Pelatih Paris Saint-Germain dan dua pahlawannya malam itu berbicara kepada PSG TV tentang kemenangan Parisien atas pres Mauricio Pochettino Ketika Anda menilai permainan di akhir, saya pikir kami merasa senang dengan para pemain dan kinerja secara keseluruhan Selalu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, tetapi saya pikir penting untuk menang untuk memulai pertandingan pertama di tahun baru dengan kemenangan Kami kecewa karena penggemar kami tidak ada di sini Ini sepak bola yang berbeda ketika penggemar kami tidak ada di sini di Park Dispringes Tetapi secara keseluruhan, saya senang dengan kinerja dan 3 poin Saya pikir ketika kami punya waktu untuk bekerja dan meningkatkan di area yang berbeda Saya pikir Anda akan melihat hal-hal di lapangan Saya pikir kami memiliki beberapa minggu ke depan untuk bekerja dan juga kami akan fokus untuk mencoba meningkatkan Tetapi yang paling penting adalah merasa bebas Permain selalu berpikir untuk maju, menjadi agresif tentu saja Hari ini secara keseluruhan, saya pikir ketika Anda menyelesaikan permainan Perasaan itu baik karena kami memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol Kami menang dan saya pikir kami juga mengendalikan permainan Jijio Donnarumma Ya, itu pertandingan yang bagus Itu adalah pertandingan yang cukup sulit Tetapi kami mampu menunjukkan kualitas dan gaya permainan kami dengan cara terbaik Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol Tetapi yang terpenting adalah menang, mendapatkan 3 gol, poin lagi, dan lanjutkan Penyelamatan saya? Ya, itu adalah penyelamatan yang sulit dilakukan Itu semua berasal dari pelatihan, bagaimana saya berlatih untuk situasi di pertandingan yang begitu besar Berkat pelatih keeper Tony Jimenez dan juga Spino Spinelli Dan kami sudah berlatih keras dan ini adalah hal-hal yang terjadi dalam pertandingan Jadi itu adalah penyelamatan yang bagus Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, skuad dapat mengandalkan saya Saya akan selalu memberikan segalanya dan kami berusaha untuk tidak kebobolan gol Tujuan setiap pertandingan, karena kami akan mencetak gol, kami memiliki skuad hebat yang bisa mencetak gol kapan saja Jadi itulah tujuan kami, untuk tidak kebobolan dan hari ini kami berhasil melakukannya Dan berharap untuk terus seperti ini di pertandingan berikutnya Tilo Kehret Saya pikir kami melakukan banyak hal yang telah kami persiapkan selama seminggu Terutama dalam konstruksi dan penciptaan peluang Saya pikir kami bisa mencetak satu atau dua gol lagi Dan Jijio Donnarumma menyelamatkan kami sekali atau dua kali juga Jadi kita bisa bahagia malam ini Itu adalah permainan yang bagus Bahkan jika kita tahu bahwa selalu ada hal yang harus diperbaiki Awal musim saya, ya di posisi ini sebagai pekanan Itu juga merupakan tujuan untuk menjadi berbahaya di babak lawan Untuk menciptakan peluang membuat umpan yang menentukan untuk mencetak gol Itu yang saya coba lakukan dan saya harap kami bisa terus seperti ini Mengapa Lionel Messi adalah pemain terbaik dekade ini 2011 hingga 2021? Ada banyak sekali alasan mengapa Lionel Messi menjadi pemain 10 tahun terakhir Sebelum Messi kembali menulis sejarah Tiga trofi balon di or yang masing-masing diraih Johan Cruyff Michael Platini dan Marco Van Basten diagam sebagai pencapaian luar biasa Sekarang rekor lama itu telah benar-benar hancur Dan tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya untuk memecahkannya Sebuah indikasi dari kualitas superior Messi yang benar-benar luar biasa Adalah bahwa musim yang mengecewakan menurut standarnya Masih akan dianggap luar biasa oleh orang lain Penghitungan gol terendahnya dalam satu musim dari 10 tahun terakhir sejak 2011 Adalah 31 gol di semua kompetisi Selama waktu itu Dia tidak pernah mencetak kurang dari 25 dalam kampanye Liga Penuh Pada musim 2011-2012 Messi mencetak gol mengejutkan sebanyak 73 kali untuk Barcelona Bahkan Cristiano Ronaldo di puncak mutlaknya tidak pernah mendekati menyamai angka itu Sementara bahkan sebagian besar penyerang kelas dunia Akan berjuang untuk mencetak 73 gol dalam dua musim Messi tidak pernah berhenti memenangkan trofi atau memecahkan rekor selama dekade terakhir Dia telah meraih enam gelar La Liga selama waktu itu dan dua gelar Liga Champion Pada tahun 2011, kemenangan Liga Champion ketiganya secara keseluruhan Ia adalah jimat dan bakat luar biasa dari tim Barcelona Yang secara luas dianggap sebagai tim terbesar dalam sejarah sepak bola Dibutuhkan bakat yang luar biasa untuk berdiri tegak di atas pemain seperti Xavi dan Andres Iniesta Tetapi itu adalah dan level yang secara konsisten telah dicapai Messi begitu lama Kemampuan dan pencapaian yang luar biasa adalah satu hal Tetapi umur panjang untuk mengulang dan mengulang adalah hal lain Sebelum Messi, rekor gol sepanjang masa Barcelona adalah 232 Rekor yang dibuat oleh Cesar Rodríguez pada 1950-an Messi baru berusia 24 tahun ketika dia bangkrut pada Maret 2012 Dan hampir menggandakan menjadi 672 Saat dia meninggalkan Camp Nou ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021 Pada saat dia meninggalkan Barcelona Messi juga baru-baru ini berada di puncak tabel penampilan klub sepanjang masa dengan 778 Sangat sedikit pemain yang akan memainkan banyak pertandingan dalam karir mereka secara keseluruhan Apalagi untuk salah satu klub terbaik di dunia Umur panjang dan konsistensi itu benar-benar luar biasa Dia telah sepenuhnya mendefinisikan ulang standar di level tertinggi permainan Bahkan di level internasional, Messi sudah bersinar Dia sangat dekat dengan kejayaan internasional pada tahun 2014, 2015, dan 2016 Dan bisa memenangkan banyak gelar bersama Argentina tetapi dengan margin kecil Tapi dia masih dinobatkan sebagai pemain terbaik di bela dunia 2014 Dan akhirnya meraih gelar internasional pada tahun 2020 Ketika La'Abi Celeste akhirnya memenangkan Copa Amerika Dia tentu saja berperan penting Debut baru Sergio Ramos di Park des Princes Back Paris Saint-Germain Sergio Ramos melakukan debut kandangnya di Park des Princes Pemain berusia 35 tahun itu telah memainkan pertandingan untuk klub ibu kota musim ini Tetapi semuanya datang di jalan Akibatnya pemain internasional Spanyol harus mengalami kerumunan tuan rumah di pihaknya Ramos bermain selama 18 menit selama babak kedua Membuat dua clean rest dan melakukan tiga untuk tiga umpan panjangnya Setelah pertandingan, manajer Mauricio Pochettino berbicara kepada Canal Plus melalui Canal Supporters Di mana ia memberikan pemikirannya tentang debut kandang Ramos Namun yang lebih penting itu memungkinkan PSG untuk menguji sistem tiga di belakang Dengan Marquinos, Presnel Kipembe, dan juga Ramos Itu adalah kesempatan bagus karena Pres bermain dengan dua penyerang Ini memungkinkan kami untuk menguji sistem ini Ini adalah pilihan Penting bagi Sergio Ramos untuk bermain di practice princess Dia bermain selama 26 menit dan bagus baginya untuk kembali ke kompetisi Kata Pochettino Les Parisien perlu membuat Ramos fit dan memainkan menit bermain yang signifikan bulan ini Untuk mempersiapkan back veteran itu untuk pertandingan babak 16 besar Liga Champion UEFA melawan Real Madrid Selanjutnya, Ramos ingin bermain di pertandingan melawan mantan klubnya Di incer PSG dan Manchester City, segini harga jual Theo Hernandez PSG dan Manchester City nampaknya akan berpikir dua kali untuk merekrut Theo Hernandez Karena AC Milan mematok harga yang sangat tinggi untuk sang back Theo bisa dikatakan salah satu pemain terbaik AC Milan saat ini Sang back tampil dengan sangat apik di sisi kiri pertahanan AC Milan Berkat performanya yang ciamik, X-Real Madrid itu mulai diintip oleh beberapa klub top Eropa Manchester City dan PSG dilaporkan cukup kesengsem dengan jasa sang back Calcio Mercato mengklaim bahwa City dan PSG bakal pikir dua kali untuk merekrut Theo Karena AC Milan mematok harga yang sangat tinggi untuk sang back Menurut laporan tersebut, AC Milan sebenarnya enggan untuk melepaskan Theo Mereka menilai sang back adalah aset yang berharga bagi tim mereka Karena sang back tidak hanya jago bertahan, namun juga aktif membantu serangan Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sang back Menurut laporan tersebut, langkah yang ditempuh AC Milan adalah mematok harga sang back dengan sangat tinggi Laporan itu mengklaim bahwa Milan akan membanderol Theo di angka 70 juta euro Mereka ogah mendengarkan tawaran di bawah itu Mereka yakin PSG dan City bakal ragu membayar semahal itu untuk Theo Sehingga mereka optimistis bisa mempertahankannya Dalam wawancaranya baru-baru ini, Theo menegaskan bahwa ia masih bahagia di AC Milan Ia menegaskan masih ingin bertahan dengan lama di sang siro